Intro Ini ada artikelnya nih, ini ponakannya Bunda Rita, ada yang menikah, terus menikah sama orang Belanda gitu ya, terus diboyong ke negri Belanda Terakhir ketemu ketika bulan September, sepian ya sedia, masa sih kesepian gak ada yang nemenin, tuh banyak tuh Apa sih, sedeket apa sih Bunda sama Eka? Eka Tanjung, Mbak Yuni, saya panggil Tanjung Dia ponakan saya, tapi karena dari kecil ikut saya, dari bayi, jadi rasanya udah kayak anak Berarti dia kan udah pergi nih sekarang, tinggal ikut suaminya di Belanda, sedih dong Oh sedih banget Katanya aku gak mau dibahas yang sedih-sedih ya, katanya gitu ya Tapi gak apa-apa kan sekarang dia udah punya anak lucu Udah punya cucu berarti ya Kan sering kita juga komunikasi gak putus Oh, gak video call Suaminya sayang, jadi aku merasa bahagia Kemarin abis ke Belanda, atau dia yang datang kesini? Belum lama, dua bulannya lalu datang kesini Oh, datang kesini Berarti kan udah punya cucu ya, manggilnya apa kalau Bunda Rita? Oh boleh, boleh, manggil Rita boleh Oh cucu, cucu ya Coba kita telepon ya Halo, mana? Hai Sini, sini, sini Ini dari sambungan jauh loh, dari Belanda ya Hai Mbak Eka Tanjung Oh, panggilannya Tanjung Mana? Tanjung, Assalamualaikum Oh, lucu banget Aduh, ini kalau, jadi Mbak Tanjung, anaknya manggil Bunda Rita apa? Katanya gak apa-apa, gak usah dipanggil nenek Panggil Rita aja boleh gitu, bener Itu namanya cucu songong Itu namanya songong Halo, sayang Biar awet muda Biar awet muda katanya boleh Oh, dipanggil tante aja katanya ya Buktar Ini aku panggilnya Mbak Eka atau Mbak Tanjung? Mbak Tanjung aja Mbak Tanjung, coba dong gambarkan Tiga hal tentang Bunda Rita yang kita nih masyarakat umum gak tau kebiasaan-kebiasaannya Yang jelek-jelek, yang jelek-jelek kasih tau Yang jelek-jelek tuh katanya Maksudnya dong, jelek-jelek ya Apa tuh? Mama Mama itu kebiasaan jeleknya kalau menurut saya Dia itu kan orangnya suka pakai masker ya Masker tapi masker yang bener-bener Maksudnya buah ya Mbak ya Misalnya kayak pepaya Kayak masker pisang Blender sendiri gitu Tapi dia tuh orangnya Iya, tapi menurut saya kan pepaya ya kita taruh di meja udah potongan gitu ya Buat kita makan Tiba-tiba sama dia diambil, dijemput, terus dipejet-pejet sendiri Jadi teman-teman pepaya gitu Jadi gak ada yang aman buah-buahan di meja ya Codok Terus habis dipakai dibalikin lagi? Parah Iya dibalikin lagi Terus-terus apa lagi ya? Yang kedua apa lagi kebiasaannya? Terus, oh ya Dia tuh kan kalau bangun pagi Dia suka berjemur ya Di belakang rumah Terus itu biasanya kalau berjemur aneh Dia kan takut dikit ke mukanya ya Nama juga artis kali ya Terus halanya itu diperlukan Seambilnya dia lah Entah itu kain ada cerom pula Ada seprek ya, seprek gitu ya Pokoknya nutupin kepalanya Tapi punggungnya dijemur Dia Dia buka dijemur Bilang aja Panjong Bilang aja pake dasternya robek-robek Iya Itu Hobinya ya Banyak nangkonya jadi dingin Terus dibuka punggung ya Mbak Penny Iya Mbak Penny dibuka punggungnya itu yang hitam jadi Lihat deh belakangnya itu yang hitam punggungnya doang Terus apalagi Terus apalagi Sampai mainan hape Suka mainan hape Main apa biasanya kalau di hape Sampai mainan hape Eh tunggu udah pake WA kan bukan SMS Jangan-jangan masih SMS Udah lama upang SMS Mana coba lihat mana cucunya Cucunya mana tadi cucunya sama menantunya Mana, mana Jung Bunda Rita kalau ngomong sama menantunya orang Belanda ngomongnya gimana? Kok dia bisa bahasa Indonesia? Lah Bunda bisa bahasa Belanda gak? Bisa Coba, coba, coba Ini mau bahasa Belanda nih Aku jadinya yang bahasa Victor, are you okay? Halo 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 How are you, how are you, Victor? Ya We miss you Oh I miss you too Victor, kirim tiket aja kalau miss ya Jadi bawa berangkat ke bawah Aku juga pengen lihat loh cucunya Nunggu tiketnya ya Siapa namanya bangiloh? Papa, ayo Olaf Oh, Olaf 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 coba nyanyi La 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 Oh gak ya Victor Victor Oke kamu nyanyi Misalnya bagaimana? Coba, coba, coba Victor, nyanyi Victor, nyanyi lagu oleh-oleh Victor Victor coba nyanyi lagu oleh-oleh 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 Dah 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 Aku bisa kan bahasa Belanda Kalau bahasa Belanda itu Dah Itu bahasa Belanda Dah Oke Nah sekarang Bunda Rita Kita menuju ke satu lagi Gara-gara lagu Bunda Rita itu ya Ada seorang anak viral ya Viral namanya jadi Risa Culametang Ya seperti apa profil? Udah pernah ketemu belum sama Risa Culametang? Ah belum Belum pernah Oke kita lihat dulu profilnya Tapi beritanya udah Berikut ini Terima kasih 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 Hai Risa Hai Hai Nih Bunda Rita yang punya lagu Aaaaaa Eh kamu tau gak lagu yang kamu nyanyi itu lagunya Bunda Rita? Tau gak? Tau Tau Emang suka lagunya ya? Suka lagunya Bunda Rita? Suka karena mama suka setel lagu Bunda Rita. Oh, karena mamanya. Duduk, duduk, Risa, duduk. Eh, Risa, Risa, kan kamu waktu viral itu kan mama sempat takut ya. Marah sama kamu gara-gara kamu ngomel-ngomel itu kan. Tapi kan abis itu kamu viral sekarang udah ada lah ya. Endorse, endorse ada ya, endorse, endorse ya. Iya, ada. Terus katanya kamu pengen dari uang itu, kamu pengen apa? Katanya mau beli baju, terus mau naik apa? Naik MRT, ya benar? Sama apa kamu, duitnya mau dibeliin apa kemarin? Penaik bajai katanya, iya? Enggak. Saya pengen beli laptop. Oh, pengen beli laptop. Oke, terus pengen beli apa lagi? Pengen beli HP iPhone. Terus apa lagi, terus apa lagi? Udah. Udah itu aja, udah itu aja. Kemarin katanya mau beli baju, udah, udah beli baju? Udah. Bajunya mana? Baju kayak apa sih yang kamu beli? Ada lampunya ya, bajunya kayak belakang dong ada lampunya. Oke, coba sih kita lihat ya. Ini adalah tayangan yang membuat Risa ini viral. Dan sekarang namanya jadi Risa Cula Menta. Oke, kita lihat yang berikut ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terus sekarang Risa kan kamu udah viral terkenal di mana-mana. Terus apa yang berubah? Banyak yang minta foto gak sama kamu? Banyak. Oh, banyak. Oke. Terus kamu udah itu menggelar jumpa fans? Jumpa fans udah belum? Ketawa. Kemarin kan mama sempat marah karena kamu ngomel-ngomel. Ntar dimarahin, dikeluarin dari sekolah. Sekarang mama gimana? Tahu kamu udah terkenal. Nguarin lagu lagi? Mama senang. Mama senang. Terus? Mama udah dibeliin apa? Belum dibeliin apa-apa. Belum dibeliin apa-apa katanya. Tapi katanya duit-duit kamu ada di mama semua. Katanya kata mama dimasukin di tabung. Oh, di tabung. Oh, di tabung. Oke. Nah, ini di belakang kan kamu tadi nyanyi sama robot TikTok. Ini di belakang nih. Udah digendong-gendong kan. Kamu tahu gak ini mereka siapa? Tahu gak mukanya kayak apa? Pengen tahu gak mukanya kayak apa, Risa? Pengen. Ya, coba dong. Robot TikTok. Wah, ini robot TikTok. Halo-halo semua. Kalian selalu penampilannya pakai lampu labu gitu panas gak sih badannya? Ya, tergantung. Kalau di studio mah dingin, mbak. Oh, sudah dingin. Pernah tampil di mana yang menyiksa banget dengan begini? Di mana ya? Belum sih, belum. Belum ada. Ini satu-satu baju begitu, berapa harganya ini kalau investasinya? Tergantung, kita nyewa sih. Cuma untuk harganya hubungin kita langsung aja. JL. Oh, ini nyewa? Ada tempat penyewaannya? Ada dong. Berapa sih nyewanya? Sejuta. Mau tahu, wang. Ini gimana nyucinya? Dicuci gak sih ini bajunya? Jemur kali ya? Ada lah. Ada jemur. Terus idenya dari mana sih kalian bikin robo TikTok ini? Apakah nah viral TikTok? Terus kalian emang dari dulu emang suka penampilan pakai baju begini atau gimana? Kalau basicnya kita emang dancer, mbak. Jadi profesional. Terus karena aplikasi tersebut tuh lagi jaman. Jaman now banget. Jadi ya kita bikin sesuatu yang beda. Jadi bikin TikToknya next level gitu. Iya. Harus keren. Biar kayak Risa nanti bisa naik alati ya. Kamu kan tahu Bunda Rita ini kan juga pedangrut yang legendaris. Kamu pernah gak nari lagunya Bunda Rita? Pernah kan? Yang tadi Culametan. Yang tadi ya. Itu Culametan. Oke baiklah. Sekarang kita mau challenge Culametan bersama Robotik Risa dan Bunda Rita. Oke ayo 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 ayo. Ayo Risa, Risa. Kita joget Culametan ya. Antunya udah tumpah jadi Culametan namanya sekarang ya. Ajarin gayanya gimana tuh. Iya. Gaya nya gimana? 5, 6, 7, 8. Culametan, 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 Culametan. Iya. 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 Cul dingin deh. Taduh, taduh. Culametan, 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 Culametan. Bagus ya. Iya. Hehehe. Hei kamu udah hafal belum? Ga. Ho, belan hafal sekarang sih. Risa lagi sendiri Ditapas sama gerakan Risa sendiri Pake gaya kamu sendiri ya Oke siap lagi, musik Selamat duduk Aduk Eh Risa, Risa Ini Risa sama Rita Sama-sama muda ya Kamu kan ada tuh temen kamu yang di video Yang joget-joget di belakang Masih temenan gak sekarang sama dia? Mas, masih Yang bikin lagunya Kamu kan ada yang ngeremix-ngeremix itu Kenal? Kenal Siapa namanya? Namanya Dede Omat Ada gak sekarang Dede Omat disini? Ada Kita panggil Dede Omat dan Gadis Hai Ini Gadis Halo Dede Omat Ini Bunda Ini yang meremix lagunya Bunda Ragu Dua Kursi tambah Cula Metan ya kan? Jadi jangan begitu viral di TikTok Kalau Bunda Rita kan tau nih beritanya viral Lagunya Bunda Rita Jadi sekarang terkenanya jadi Cula Metan juga gitu ya? Iya Cula Metan Cula Metan Tanpa booming lagi Pertanyaannya adalah Cula Metan itu apa Dek? Cula Metan top Cula Metan itu kan Udah minta-minta lagi Terus Dicolek-colek Udah habis terus Dicolek-colek Gitu Itu loh kayak Bunda Rita Kalau liat papaya ada di meja Dicolek-colek Udah itu Cula Metan Jangan kembali lagi Ngobrol-ngobrol sama mereka semua Tetap di Ruby Jauh Cintis Cula Cula Metan Tidak D怒 Tidak Tidak Jangan lupa Tidak 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 Se Yayoi promises Smart